Baiklah di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial sama kalian Cara masang crosshair tambahan Eh crosshair ya Crosshair tambahan untuk Ya mode simulator lah gitu Jadi Maksud gue crosshair tambahan tuh Ya nanti gue letak contohnya tuh gimana Oke sebelum Masuk ke tutorialnya Kita harus nyiapin dulu Bahan-bahannya Sorry berantakan Nama aplikasinya ini Crossover Bukan crossdress apalagi Crossing Crossing animal bukan Tapi cross-crossover Nanti linknya bakalan gue letak di deskripsi Jadi Kalian download File-filenya tuh Size-nya sekitar 123 atau 128 Gue lupa MB Bukan KB bukan Giga Tapi MB Terus Jika udah kalian download Kalian install seperti biasa Ntar bakalan muncul nih Di desktop nih Kayak gini nih Crossover Kalian klik Kalian klik kan Memang agak lama sih Memang tolol banget Ya wajar aja masih harddisk gitu kan Jadinya ya lama loadingnya gitu Nggak kayak tetangga udah SSD Memang agak lama gitu ya Nah nanti Pertama kali Kalian Buka aplikasi nih Ntar bakalan muncul Pasti kayak gini Tapi ya Corsairnya gak bulat kayak gini Nah Kalian caranya Klik pengaturan ini Klik Kemudian Ya kalian bisa Atur Besar atau kecilnya Croser Ini Corser yang ini nih Kalian bisa aturnya Bisa aturnya Segede gaban Atau mau Sekecil keadilan Di negeri ini Terus opacity ini Itunya ya Transparannya gitu Kalau semakin kecil ya Semakin transparan Ya anda bego Pakai yang 1% ini Jadinya ya 100%-in aja Biar jelas gitu Terus Kemudian ya Kalau Kalian mau ganti Crosernya Kalian bisa pilih disini Eh gak bisa dipindahin ya Kalian bisa pilih disini Tapi saran gue Pilihnya tuh Yang kayak gini ya Jangan yang alay-alay Kayak gini nih Ini gak direkomendasikan Tapi pilihnya tuh Yang ini Terus Jangan yang animated ya Jangan yang animated Pokoknya pilihnya tuh Yang kayak gini Pokoknya yang Satu titik fokus aja gitu Atau yang kayak gini Biar sama kayak gue Terus pilih Pilih yang ini Yang green Kemudian ya Jika sudah kan Jika sudah Jika sudah Jika sudah Jika sudah Blablabla Blablabla Sudah kan Kalian pilih Terserah kalian Nah ini kan Tampilannya Pertama bakalan Kayak gini Bakalan kayak gini Terus Kalian mencet ALT Pencet Control Pencet Shift Pencet X Nah Dia bakalan Ya seperti ini Ada ijo-ijo Yang tampilan putih-putihnya Bakalan hilang Jika kalian mau munculin Putih-putihnya lagi Kalian bisa pencet ALT Control Shift Sama X lagi Nah kalian bisa Pindah-pindahkan ini Atau gimana Nah kita coba Di costume battle Ini sengaja Gue buat Naik Malam ya Sengaja biar itu Biar nampak Oh iya Sorry ini Activated Windows Gue males Aktivasi Gak guna juga Bikin berat Bentar Windows update Ini Sudah kelihatan ya Corsair Tambahannya Ini kan ijo Bentar Kita masuk ke Cupcake Boom Jadinya Gunanya Corsair tambahan ini Untuk di mode simulator Jadinya Kalian Gak perlu lagi Ngeliding musuh itu Sampai kepala kalian Jinjit-jinjit Nggak jelas Nggak jelas Ini gue tunjukin Ntar ya Kita take off dulu BTW ini gue simulatornya Pakai stick PS3 ya Kalau kalian mau Tutorial Ya main simulator Pakai stick PS3 Jika like-nya Tembus 0 Ya gue bakalan Buat Buat videonya juga Ya kita take off dulu Lama banget ya Take off Anjir itu Kok Kok ada itu Di atas itu Ya kan Kita take off Astagfirullah Ini apaan ya Orang gila Emang tuh Kok ada Recording Di atas Ganggu banget Nah Jadi gunanya Corsair Ini Eh kita Control Biar lurus Gunanya ini Gini Kalau Kalian di simulator Kepala kalian Istilahnya Gak diem Gitu aja Maksudnya Itu gak Gak diem Di satu tempat Mau gak mau Kalian harus Naikin kepala kalian Seperti ini Nah Jika kalian Gak pake Corsair tambahan Ini Ya Corsair Di reflex Side kalian Ini bakalan hilang Nah kan hilang tuh Yang Corsair default Kalau pake tambahan Kan gak Dan pelurunya Disitu juga Jadinya Kalian ada Itu lah Apa namanya itu Lidingan gitu Kayak Kalian tau gitu Peluru kalian tuh Kemana gitu Ya gue Gue tau ini Kayak Gak pas banget Ya mau gimana Kadang-kadang Suatu gerak-gerak Gimana gitu Kayak Turbulensi Atau gimana Atau mungkin ya Tangan kalian kebetaran Tapi ya Kayak gini Ini udah ngebantu banget Apalagi pas Kalau Musuhnya itu Nge-leading Kita nge-leading Nge-leading musuh Pokoknya ya Musuhnya disitu kan Terus Ya Kalau kita Musuhnya dibalik Sisi itu kan kita gak bisa keliatan tuh Mana musuhnya Yaudah kita naikkan kepala kita Terus ya kita Kita tinggal gitu Kalau enggak ya Meninggal Musuhnya ketutupan Tangkai Nih gue contohin lagi ya Seperti ini Ini kan Apa tuh Mic 15 Jauh banget Mic 15 nya Gak usah itulah Kapal biru ini aja Nah Kapal biru ini aja Kalau Kalau kayak gini kan Dia ketutupan Ketutupan Tangkai Kalau kita gini kan bisa nampak Nah kita bisa nge-leading kayak gini Bisa nge-reduin Boom Ya seperti itulah guna Corsair Terambahannya gitu Ntar kalau Kalian bingung dengan caranya Kalian bisa komentar aja di bawah Tapi ingat nanti Komentarnya gue disable ya Biar ya Kalian pandai-pandai Kalian komentar Gimana Belah mungkin sekian dulu dari saya Apabila ada Kesalahan ya Saya tau ini salah Apalagi ada aktifite windows Belah saya akhiri dengan salam Sabre F35 Amrik Di arcade 73 Bye bye